Intro Stockkeeper kembali berkurang di pekan 6 Liga 1 2023-2024 setelah Arema ditinggal Teguh Amiruddin Sebelumnya manajemen Arema sudah memastikan melepas adik silenci Vio ke Klub Liga 2, PSMS Medan dengan status pinjaman Sejatinya mulai pekan 5 kemarin, sejumlah pemain Liga 1 2023-2024 yang berstatus prajurit TNI harus absen karena dipanggil kesatuan masing-masing Mereka berpartisipasi mengikuti Piala Panglima 2023 Manajer tim Arema, Wibi Andreas mengkonfirmasi Teguh bakal absen setidaknya sampai 8 Agustus mendatang Sementara Arema punya pertandingan terdekat pada 5 Agustus melawan Barito Putra dan 9 Agustus melawan PSIS Semarang Teguh sudah izin kepada manajemen Arema akan meninggalkan tim untuk mengikuti Piala Panglima 2023 Dia kan seorang prajurit TNI yang punya ikatan dinas, kata Wibi Asisten pelatih Arema, Kunchoro menegaskan tak masalah dengan absennya Teguh Amiruddin untuk mengikuti Piala Panglima 2023 itu Menurutnya langkah antisipasi sudah disiapkan oleh tim pelatih untuk sektor penjaga gawang Praktis di Arema kini tinggal tersisa 2 keeper saja, yakni Julian Schwarzer dan Diki Agung Setiawan Pasalnya adik silensi Vio sendiri sudah tak tampak dalam sesi latihan di Stadion Gaayana, Kota Malang Selasa 1 Agustus 2023 pagi lantaran sudah dipinjamkan ke PSMS Medan Teguh ikut Piala Panglima 2023 sampai 8 Agustus kalau gak salah Kemarin dia sudah pamitan ke tim Gak masalah, karma 3 keeper yang kita miliki musim ini insya Allah gak beda jauh kemampuannya Ujar Kunchoro Dalam sesi latihan Selasa 1 Agustus 2023 Cuma tampak Diki Agung saja yang aktif dalam sesi game Sedangkan Julian Schwarzer harus tergabung bersama kelompok Punggawa Arema Yang melakoni recovery karena keeper asal Filipina itu bermain penuh 90 menit melawan Persisolo pada 30 Juli 2023 lalu Kunchoro tak memungkiri adanya dampak dari absennya Teguh Amiruddin Dampaknya dalam sesi latihan tadi kita tinggal menyisakan satu keeper Maka dalam sesi game terpaksa Gali Firman Syah Dalam kurung, asisten pelatih keeper Arema harus turun ikut bermain pungkasnya Maka dalam sesi data S citoy newer Maka dalam sesi apa-laset ini kita pembeda jadam dengan labah Maka dalam sesi unit bergabung bersama emp Block